Intro Sebanyak 3 unit ruko di Medan Sumatera Utara hangus di lalap si jago merah. Beginilah kondisi kobaran api yang melanda 3 unit ruko milik warga dijadikan tempat usaha jualan bahan bangunan di perempatan pabrik tenun Jalan Skip Medan Sumatera Utara. Besarnya kobaran api langsung menghanguskan seluruh isi bangunan ruko berlantai 3 tersebut. Petugas pemadam kebakaran dari pemerintah kota Medan yang berada di lokasi kebakaran bahkan sempat kesulitan untuk memadamkan kobaran api yang sangat besar. Dikarenakan api yang membakar seluruh isi bahan bangunan di dalam ruko tersebut semakin besar dan nyaris merambat ke tempat ruko lainnya dan sangat sulit dipadamkan. Kebakaran hebat ini juga membuat penghuni ruko mengalami jatuh pingsan karena terkena luka bakar setelah sempat terjebak dalam ruko saat api membesar. Penghuni ruko tersebut berhasil diselamatkan setelah dievakuasi warga dalam ruko. Selanjutnya, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Menurut petugas pemadam kebakaran kota Medan, Udin mengatakan, diperkirakan sebanyak tiga unit ruko yang ada di lokasi ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun ada tiga warga yang alami luka akibat kebakaran tersebut. Tidak ada tiga warga yang alami luka akibat kebakaran tersebut berhasil diselamatkan setelah dievakuasi warga akibat kebakaran tersebut. Baik, jadi saat ini kita sedang menangani ada dua ruko, kelihatannya ini adalah menjual bahan-bahan cet dan sebagainya. Tadi korban ada yang sudah tiga dikeluarkan, namun kita masih berupaya untuk mencidakkan hapis supaya tidak merempet ke yang lain. Di samping upaya-upaya penyelamatan yang lainnya, mana kalah kemungkinan masih ada orang yang di dalam. Diterima berapa terlibat tadi dengan apa? Kira-kira baru lebih kurang 15 menit yang lalu kita terima berita. Namun persisnya kejadiannya, detiknya pada saat kapan kita tentu belum tahu. Kita hanya mencatat yang berapa kita terima beritanya. Untuk penyebabnya nih? Penyebabnya karena kemungkinan ini disini jual bahan-bahan minyak atau apa, kemungkinan ada dipercikan api, tapi kita belum tahu sumbernya dari mana. Tidak ada kumpulan jiwa ya bang? Sementara ini belum, tapi yang luka-luka saat ini ada yang tiga sudah dikakuan, termasuk suami isi yang pemilik toko. Petugas pemadam kebakaran menurunkan sebanyak hampir 10 unit mobil kebakaran dan berhasil mencinakan api setelah satu jam lebih di lokasi kejadian. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1